Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan MotoGP di bulan Maret yang akan datang. Nah, mulai tadi saya cek langsung kedatangan di bandara, kemudian proses yang ada di dalam bandara, saya lihat semuanya yang berkaitan dengan protokol kesehatan, yang berkait dengan cek untuk PCR, cek bahwa sudah vaksin dua kali semuanya, urutannya sudah bagus. Kemudian yang kedua, saya juga tadi mencek infrastruktur, utamanya jalan bypass dari airport menuju ke Mandalika, terutama yang berkaitan dengan keindahan, dengan estetika, dengan landscape. Saya juga sudah satu minggu ini dikerjakan, dan kelihatan perubahannya, kita harapkan dari airport menuju ke Mandalika, ke sirkuit Mandalika, itu betul-betul tamu dihantarkan pada keindahan, pada estetika yang baik. Oleh sebab itu, ini harus disiapkan. Dan saya minta tadi, dalam bulan Februari semuanya sudah bisa diselesaikan. Kemudian yang ketiga, kita juga ingin agar Mandalika ini tidak hanya urusan balap motor, tetapi juga memberikan efek ekonomi, memberikan efek pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat. Oleh sebab itu, beberapa desa di sekitar sirkuit Mandalika telah dibangun homestay, yang dibantu dari pemerintah pusat, disiapkan oleh pemerintah daerah. Sekarang siap 300 homestay. Kita harapkan nanti pada saat penyelenggaraan MotoGP, semuanya terisi penuh sekali lagi, dan ini akan memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat di sekitar kawasan ekonomi khusus pariwisata Mandalika. Dan tadi saya sudah mengecek satu persatu dari homestay-homestay yang telah dikerjakan oleh Kementerian PU. Dan nanti kita lihat bulan Maret, apakah ini terisi atau tidak. Menurut saya, insya Allah, terisi semuanya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.